Halo teman-teman, selamat datang di channel Super Nimi, kita akan membahas seputar One Piece. Sebelum lanjut ke video, mari kita dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya. Selamat menonton! Luffy dan kru Topi Jerami sempat melakukan time skip dalam ceritanya. Selama 2 tahun, mereka harus terpisah untuk sementara. Masing-masing kru berada di tempat yang berbeda dan mempelajari berbagai hal baru di tempat mereka berada. Time skip sendiri terjadi di Aksa Baudi, di mana Luffy harus menyadari bahwa dia belum terlalu kuat untuk menjadi seorang bajak laut. Dalam Aksa Baudi, Luffy harus mengalami dua momen besar dalam hidupnya. Pertama, adalah ketika dia tidak bisa melindungi teman-temannya dari serangan angkatan laut. Kedua, dan yang paling menusuk adalah ketika Luffy harus kehilangan es dalam peperangan besar Marineford. Intinya, Luffy dan yang lain merasa bahwa kekuatan mereka belum cukup untuk mengarungi petualangan baru. Mereka dikirim ke berbagai tempat oleh Kuma. Misteri tentang sosok Kuma memang masih belum terkonfirmasi. Tapi banyak yang menduga jika Kuma memang merupakan anggota pasukan revolusi. Sebelum kemudian dia menyerahkan dirinya untuk menjadi kelinci percobaan Dr. Vegapang dan pemerintah dunia. Nami dikirim ke Wateria, Usop dikirim ke Kepulauan Boin, Chopper dikirim ke Kerajaan Torino, Franky dikirim ke Lab Penelitian milik Vegapang, Sanji dikirim ke Kepulauan Kamabaka, Robin dikirim ke sebuah tempat bersama pasukan revolusi, Zoro ke Pulau Trilbak, bahkan Brook pun ikut diterbangkan ke sebuah tempat. Luffy sendiri diterbangkan ke Pulau Amazon Lily, di mana dia pertama kali bertemu dengan buah Hankook, dan kemudian mendapatkan perhatian dari Hankook setelah menunjukkan dirinya berbeda seperti lelaki pada umumnya. Pada awalnya, kru topi jerami merasakan kesulitan untuk berada di tempat baru. Mereka memaksa untuk pulang dan berkumpul kembali. Tapi, apa yang terjadi kepada Luffy setelah kehilangan Ace, membuat sang kapten tersebut tersadar bahwa mereka masih lemah. Akhirnya, Luffy memutuskan untuk memberitahu yang lain, untuk kembali bertemu setelah dua tahun. Pertanyaannya kemudian, apakah yang mereka lakukan semata-mata demi meningkatkan kekuatan? Secara garis besar memang benar, Luffy sadar bahwa akan ada banyak tantangan besar di tujuan selanjutnya, dan mereka perlu mempersiapkan diri. Luffy tentu tidak ingin kembali kehilangan orang yang dia sayangi. Oleh karena itulah, Luffy juga yang lainnya, kemudian memutuskan untuk tinggal dan belajar. Belajar menjadi kata kunci selanjutnya dalam hal ini. Sebenarnya, disadari atau tidak, selain meningkatkan kekuatan, time skip ini menjadi momen bagi kru topi jerami untuk belajar banyak. Hal ini terbukti ketika Nami mempelajari banyak hal tentang cuaca dan navigasi dari para penduduk wateria. Kita bisa melihat bagaimana chopper belajar banyak tentang medis dari kerajaan Torino. Zoro juga semakin handal dalam menggunakan pedangnya setelah berlatih bersama Mihawk. Jadi, selain memperkuat diri mereka, mereka juga sebenarnya belajar banyak hal baru yang mungkin belum mereka ketahui. Hal itu akan membantu mereka mengarungi ganasnya dunia baru. Dan setelah belajar cukup banyak, momen reuni atau berkumpul kembali kemudian menjadi terasa sangat berharga bagi mereka. Momen belajar baru tentunya tidak akan berhenti sampai di sana. Dengan masih adanya misteri yang belum terpecahkan, masih ada banyaknya petualangan yang harus dilewati. Membuat Luffy dan kru topi jerami lain harus terus belajar hal baru. Contohnya adalah ketika Luffy belajar tentang Busosoku Haki atau Ryu dari Hyoguru. Mungkin akan ada momen di mana kru yang lain pun akan kembali mempelajari hal baru. Baik teman-teman, itu tadi sedikit teori tentang timeskip selama 2 tahun kru topi jerami. Jika kalian ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temanmu ya. Terima kasih. Salam Super Mime